Ya, pembangunan infrastruktur khususnya di luar Pulau Jawa menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah bila ingin investasi masuk ke Indonesia. Hal ini menjadi bahasan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipjo saat melantik 103 Dewan Pimpinan Cabang seprovinsi Kalimantan Timur. Iklim ekonomi global yang lesu mendorong investor di Indonesia menarik diri. Banyak pula yang memangkas jumlah tenaga kerja lantaran beban biaya produksi yang tinggi tak sebanding dengan permintaan pasar. Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipjo mendorong pemerintah untuk cepat membangun infrastruktur yang kuat khususnya di luar Pulau Jawa. Hal ini ia ungkapkan dalam kunjungannya ke kota Balikpapan guna melantik 103 Dewan Pimpinan Cabang DPC dari 10 kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk wilayah Kalimantan, HT berpendapat pemerintah perlu menambah pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Karena tak hanya bisa menyerap hasil tambang, namun juga menjawab persoalan pasokan listrik yang tidak stabil. Jadi pemerintah harus mampu bagaimana membuat ekonominya bisa pulih lagi dengan tentunya membangun infrastruktur. Diharapkan itu bisa diwujudkan, kemudian diharapkan juga membangun. Kalau saya lihat, PLTU perlu secepatnya dibangun di sini, sehingga listrik di Kalimantan Timur bisa dipenuhi dengan baik. Kemudian mengundang investor untuk memasuk ke Kalimantan Timur. Sebelumnya, HT dan pengurus pusat Partai Perindo berkunjung ke media lokal Kalim Post Group. Rombongan disambut oleh pemimpin redaksi Kalim Post, Krishna Endrawijaya, beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini diungkap apa yang menjadi dasar perjuangan Partai Perindo, yakni menuju Indonesia sejahtera. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, tim liputan MNC Media melaporkan.